Sederhana sidang kasus dugaan korupsi dana haji tahun 2010 hingga 2013 dengan tersangka Surya Dharma Ali berlanjut. Setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya, hari ini SDM menyampaikan nota keberatan di depan Majelis Sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Surya Dharma Ali hadil dalam persedangan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dalam agenda sidang kali ini, Surya Dharma Ali membacakan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum yang menyeret Surya Dharma Ali dalam pusaran kasus dugaan korupsi penyelenggaran dana haji dan juga dana operasional menteri senilai 27,2 miliar rupiah. Surya Dharma Ali didakwa bersama dengan politikus P3, Muklisin, ketua fraksi P3 Hasrul Aswar, wakil ketua komisi 9 DPR periode 2014-2019, Ermalena, serta pengawal istri Surya Dharma Ali, Mulyana alias Mulyana Achim. SDA pun dinilai telah memperkaya diri sendiri sebesar 1,821 miliar melalui penggunaan dana DOM ini. Selengkapnya kita bergabung dengan Marianneke yang memantau jalannya sidang eksepsi kasus dugaan korupsi dana haji dan juga dana operasional menteri atau DOM dengan tersangka mantan menteri agama Surya Dharma Ali. Selamat siang, Anneke. Apa yang berkembang dalam sidang eksepsi SDA di pengadilan tipikor hari ini? Ya, Goryo dan Saudara, sidang dimulai sekitar pukul 10 pagi tadi dengan agenda pembacaan eksepsi atau rota keberatan dari terdakwa Surya Dharma Ali. Dan eksepsi yang dibacakan adalah langsung oleh Surya Dharma Ali dan akan dilanjutkan oleh eksepsi dari kuasa hukumnya. Dan SDA diduga menyalahgunakan dana haji tahun 2010 dan 2011 dan 2012-2013 dan juga menyalahgunakan dana operasional ketika masih menjabat sebagai menteri agama. Dan kerugian negara yang diprediksi dari kasus ini mencapai 1,8 triliun rupiah. Dan sebelumnya juga SDA sempat mengajukan pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan namun ditolak dan dilanjutkan di pengadilan tipikor pada 31 Agustus lalu. Dan dari beberapa eksepsi yang dibacakan langsung oleh SDA pada pagi ini ada beberapa poin yang menarik. Yang pertama adalah poin yang dibacakan SDA terkait dengan prestasinya ketika menjabat sebagai menteri agama. Dirinya mengatakan bahwa dirinya berprestasi dengan memberikan banyak biaya gratis bagi jemaah haji. Selain itu juga terkait dengan itikat baiknya untuk merekrut Anggito Abimanyu untuk memanage atau mengatur keuangan dana haji senilai 60 triliun rupiah. Selain itu juga SDA menyebutkan terkait dengan dugaan adanya kerjasama antara dirinya dan juga Komisi 8 DPR RI yang menurutnya adalah tidak mungkin karena hubungan yang kurang baik antara Kementerian Agama dan juga Komisi 8 DPR RI. Selain itu juga SDA sempat menyebutkan bahwa dirinya merupakan korban terkait investasi politik mantan ketua KPK Abraham Samad. Menurutnya dirinya terseret arus politik dan dirinya berada di pihak calon Presiden Prabowo Subianto sehingga KPK menjebloskannya sebagai terdakwa. Dan hingga saat ini eksepsi masih terus berlanjut yang dibacakan oleh SDA dan akan dilanjutkan dengan eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukumnya. Demikian Glory.